Intro Untuk menjaga kebukaran tubuh khususnya di masa pandemi, olahraga menjadi aktivitas yang sangat dianjurkan. Salah satunya dilakukan oleh jajaran personil Kodim 1206 Putusibau yang selalu melakukan kegiatan olahraga di setiap paginya. Personil Kodim 1206 Putusibau dan jajarannya setiap pagi sebelum melaksanakan aktivitas rutin wajib melaksanakan olahraga minimal 1 hingga 2 jam. Ini merupakan program yang ditetapkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa di jajaran TNI-AD. Program ini sudah dilaksanakan oleh Satuan Kodim 1206 Putusibau dari pukul 7 hingga 9 pagi. Seluruh personil setiap hari melaksanakan olahraga seperti senam, jalan, lari jogging, serta dilanjutkan dengan olahraga umum. Khususnya di masa pandemi ini, berbagai upaya untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh perlu dilakukan karena akan memberikan dampak fisik dan psikologis yang baik. Sesuai dengan perintah Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, semenjak belum terjadinya pandemi COVID-19, jajaran TNI-AD diwajibkan melaksanakan olahraga 2 jam sebelum pelaksanaan jam 9. Selalu mulai dari jam 7 sampai jam 9, wajib melaksanakan olahraga. Di masa pandemi ini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjaga imunitas seluruh anggota TNI Angkatan Darat. Dan sebagai satuan bawah, yang pertama kita loyal terhadap perintah, yang kedua kita wajib memperhatikan kesehatan di masa pandemi ini dari masing-masing anggota. Kondisi fisik dan stamina merupakan modal utama bagi prajurit dalam melaksanakan tugas sebagai babinsa di lapangan. Maka olahraga menjadi hal wajib untuk dilakukan. Saya sebagai babinsa merasa senang dengan ada kegiatan seperti ini. Selain menjalankan perintah Bapak Kasat, merupakan oportunitas kami sebelum kami terjun ke lapangan sebagai babinsa di lapangan, selanjutnya kami untuk menjaga imunitas tubuh kami di tengah pandemi saat ini. Terima kasih. Dari Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan. Dari Kalimantan Barat,